Nama saya Heri Sanjaya Putra, saya dari Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Di sana terdapat Biro IT-nya. Sehari-hari saya bertugas mempunyai tanggung jawab terkait dengan pengelolaan infrastruktur di Komisi Judisial. Baik itu yang bersentuhan dengan masyarakat ataupun layanan-layanan internal di Komisi Judisial. Komisi Judisial itu adalah salah satu lembaga negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, yang lahir sejak zaman reformasi, yang mempunyai tugas melakukan seleksi calon hakim agung dan melakukan pengawasan eksternal bagi hakim. Saya di Pusat Analisis dan Layanan Informasi adalah men-support tugas-tugas tersebut, khususnya di bagian IT-nya. Di kita banyak aplikasi-aplikasi yang bersentuhan dengan masyarakat, ataupun sekarang sudah zaman medsos, kita juga sudah mulai mengoptimalkan media sosial untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan sebuah dashboard yang disediakan oleh KISKAS, kami bisa dengan mudah memberikan layanan kepada masyarakat dari berbagai channel yang dimiliki oleh Komisi Judisial. Saat ini kami juga sudah mengimplementasikan layanan RoboLabs dari KISKAS, yang kami namakan KIVA, Komisi Judisial Virtual Assistant. Nah, melalui layanan tersebut dapat mempermudah layanan-layanan yang diberikan oleh Komisi Judisial untuk diterima oleh masyarakat. Dengan menggunakan solusi itu, menurut kami juga sangat membantu dan mempercepat proses yang ada di Komisi Judisial, yang tadinya harus membuka dulu channel yang lain, kalau hari ini cukup dengan membuka KISKAS, kita sudah bisa merespon berbagai persoalan layanan-layanan yang diberikan oleh Komisi Judisial dari pengguna tersebut. Dengan bantuan KISKAS tadi, yang tadinya kami masih belum terverifikasi akunnya, hari ini Alhamdulillah kami sudah terverifikasi akun Komisi Judisial sudah green tick, sudah ada centang hijaunya. Dengan adanya green tick itu juga memberi kenyamanan kepada pengguna layanan Komisi Judisial, bahwasannya akun yang kami punya benar-benar akun ofisial yang sudah terverifikasi. Respon masyarakat juga cukup baik gitu, semenjak kita sudah menggunakan layanan akun ofisial ini, banyak problem-problem ataupun keluhan dari masyarakat sudah bisa kita langsung atasi dengan layanan yang sudah disediakan oleh KISKAS. Di satu sisi, di internal kami juga bisa lebih mempercepat proses gitu, dengan satu dashboard yang sudah disediakan oleh KISKAS, berbagai channel bisa kita integrasikan, jadi proses interaksi dengan pengguna layanan lebih cepat. Fitur yang paling memuaskan sejauh ini yang kami rasakan adalah layanan RoboLabs tadi, yang sangat membantu tugas kami karena melalui layanan tersebut, semua layanan yang ada di Komisi Judisial bisa kita kemas dalam sebuah robot yang nantinya juga bisa membantu masyarakat mencari layanan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Itu yang kami rasakan, selain itu juga melalui fitur analitik yang tersedia di KISKAS, itu juga cukup membantu kami melakukan monitoring terhadap layanan yang disampaikan oleh Komisi Judisial. Selain itu juga untuk melihat kinerja masing-masing agen yang disediakan oleh Komisi Judisial. Dari layanan yang KISKAS berikan kepada kami, kami rasa kami juga layak memberikan rekomendasi kepada stakeholder KY, bahwasannya layanan omni-channel yang diberikan oleh KISKAS merupakan solusi terpat untuk memberikan pelayanan kepada pengguna layanan, kalau kami di government mungkin mendekatkan diri kepada masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.